Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mata orang Indonesia milenial Ataupun anak-anak zaman sekarang lah seperti itu Nah ini dari channel Mr.Buzz guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Mr.Buzz ya Karena menyajikan konten-konten yang memang positif, bagus ya Nah langsung saja kita play videonya Let's go Oke jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya Mr.Buzz channel Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Lagi di channel kami Mr.Buzz Oke Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik Saya sehat, alhamdulillah, dan dikuatkan sekitanya Amin, 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 ya Allah Kali ini saya tengah jalan-jalan bersama istri saya Di tengah dengan keramaian Di mana tempat biasanya Untuk menjadikan malam Oke Pada kali ini saya akan melakukan Dan sosial eksperimen lagi Oke Sosial eksperimen lagi Kepada pemuda-pemuda yang tengah berkumpul di tempat ini Di jalan ini Dengan pertanyaan seperti Apa yang kamu tahu tentang negara Malaysia? Dan pertanyaan kedua adalah Apakah pemuda-pemuda yang kejawa di malam ini Tahu bahwa di malam ini Oh, berarti Mr.Buzz ini di Malang ya guys ya Oke Kita mulai sosial eksperimen Kita mulai cari masalah Let's go Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh minta akunya seputar Oh, ini mahasiswa-mahasiswa guys Jadi kami berkonten seputar Malaysia Menurut Mbak, Malaysia itu menjara seperti apa? Yang mayoritas Selang semua agamanya Yang mayoritas Selang semua agamanya Terus orangnya Lemah-lebi Orangnya letak Wow Lagi 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 Siapa sih negara Malaysia itu Menurut Mbaknya Lagi Dan ekonominya mungkin Sosialnya mungkin Agamanya sudah Maju ya Orangnya maju Orangnya itu banyak berbisnis Banyak berbisnis Benar-benar Itu Mbaknya sekarang Untuk negara Malaysia itu Menurut Mbaknya Siapa sih? Berbahasa Melayu Berbahasa Melayu Penuh Berbahasa Melayu Melayu Inggris Berbahasa Melayu Bisa Inggris Bisa Melayu Bisa Inggris Bisa Melayu Mayoritas Islam Mayoritas Islam Pertanyaan yang tiga Tidak tahu Menurut Mbak di Malaysia itu Ramai sekali Berbahasa Melayu Belum tahu Oke Banyak yang belum tahu Betul Saya aja kalau nggak nonton video tentang Malaysia Ataupun dari share-share teman-teman sekalian Saya mungkin nggak ngerti Bahwasanya di Malaysia itu Banyak orang-orang Jawa di sana Banyak keturunan-keturunan Jawa di sana Mungkin saya nggak bakalan ngerti guys ya Oke Oke Tidak tahu Tidak tahu Pandangan ya Pandangan ya Orang ating di Indonesia Orang hal-hal seperti Indonesia pemerintahnya juga lebih terbatas wow pemerintahnya lebih terbatas oke kalau pemerintahnya seperti apa? hahaha kalau menurut saya negara malaysia itu kan udah menjadi negara maju udah menjadi negara yang hampir mau maju ya jadi menurut saya itu pemerintahnya itu lebih terbatas dan juga saya melihat dari sistem karya ini juga lebih bagus oke orangnya lebih ramah oke apalagi orangnya lebih ramah ya wow pertanyaan kedua dari Makhaduk lagi apakah kalian sudah tahu bahwa di Malaysia itu ramah sekali orangnya yang berpunyai Jawa nah banyak sih ini ya sudah tahu berarti ya sudah tahu kalau boleh tahu penghikiran orang Jawa ke Malaysia ke Sumerang, Malaya itu pada arah berapa? waduh itu pertanyaannya lupa hahaha tapi saya juga tidak tahu ya kalau di Malaysia itu banyak sekali penghikiran Jawa iya banyak banyak oh pinter masnya ini ya sebelum ketahuan saya mereka hijau ke Sumerang di Melayang di Sumerang di Malaysia di sana namanya Sumerang di Melayang pada A482 pada zaman kejajahan di Indonesia sebenarnya Peran Jawa tidak biasa di Malaysia di Indonesia oke masih masih ya ya masih-masih keren negara tetangga negara tetangga negara yang di Indonesia di Indonesia kemudian di Indonesia dan di Indonesia di Indonesia orang-orangnya di Indonesia ada ada orang-orangnya di Malaysia tidak ada negara-negara di Indonesia apalagi beritahu bagaimana negara Malaysia Hai negara yang boleh dikatakan oke oke pertanyaan yang kedua adalah apa semuanya tahu bahwa di Malaysia ramai sekali orang Jawa atau orang Malaysia yang berhubungan Jawa sudah tahu apa belum tahu belum tahu sekarang ya orang Indonesia banyak di sana tapi kalau yang sebagian besar Jawa belum tahu ya memang di sana itu sebagian besar yang paling banyak Oke itu ya sosial eksperimen pada hari ini dengan pertanyaan apa sih negara Malaysia menurut Anda begitu ya negara Malaysia itu siapa sih dan yang kedua adalah pertanyaannya apakah sudah tahu bahwa warga Malaysia banyak sekali atau ramai sekali yang berkeberunan dari teknis Jawa dan rata-rata banyak yang belum tahu ini ya eh Malaysia itu orangnya ramah-ramah sepansantun mayoritas beragama Islam kemudian negaranya dari segi ekonomi lebih maju begitu kemudian dengan pertanyaan kedua ternyata mereka mereka eh lumayan banyak tadi yang saya tanya-tanya tidak tahu bahwa di Malaysia itu banyak sekali keturunan Jawa begitu ya dan sebagian kecil tadi yang tahu mereka tahunya bahwa di Malaysia itu banyak orang Malaysia yang berketurunan orang Indonesia begitu tidak akhirnya tahu lebih spesifik bahwa betul-betulan tersebut adalah mayoritas betul-betulan yang disjawab Oke itu saja sosial eksperimen pada kali ini selebihnya kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang tersengaja atau tidak sengaja dari saya mohon maaf sebesar-besar sampai jumpa di selesai dan itulah tadi sosial eksperimen ternyata banyak orang Indonesia yang tidak tahu ya bahwasannya orang Malaysia itu banyak yang keturunan daripada Jawa ya mungkin bocil-bocil juga nggak bakalan ngerti sih makanya kalau menonton video itu nonton yang kayak gini kayak gini gitu kan jangan yang provokator apalagi channel-channel yang hoax gitu kan jangan nah oke disini kita akan membaca komentar-komentarnya guys orang Melayu Malaysia ini kebanyakan berasal dari Sumatera karena di masa lalu berlaku migrasi ke sana oke juga dari pulau-pulau lain di Indonesia seperti Jawa Kalimantan dan lain-lain di Malaysia semua yang berasal dari Kepulauan Nusantara Kira Jawa Bugi Sumatera atau apa saja asalkan beragama Islam dipanggil orang Melayu menurut perlembagaan Wow begitu ya aku bekerja di bank di ofis kami ramai worker cleaner dari Indonesia Oke mereka bukan saja rajin malah humble dan sopan ada seorang mbak ini selalu membersihkan meja workstation ku ah rasa happy bila meja bersih sebelum mulakan bekerja kadang-kadang dia offer untuk buatkan teh atau coffee ya kan jadi sebagian balasan aku suka belikan dia breakfast setiap kali hari raya aku pun tak lupa bagi duit raya untuk dia satu hari aku hendak sholat zuhur di surat ofis tiba-tiba terdengar bunyi azan yang merdu dan mendayu sangat menangkap syahdunya rupanya alunan itu datang dari gardener plus cleaner lelaki yang saya selalu jumpa mereka sangat tak beragama kagum sangat dan kami akhirnya sholat berjemaah bersama Indonesia dan Malaysia kita bersaudara itu yang mau aku kata terbaik dan subscribe salam hangat dari Malaysia saya keturunan Thailand Oke tapi amat berbangga dengan bersyukur sebagai rakyat Malaysia Alhamdulillah terima kasih rakyat Indonesia Oke karakter orang Malaysia nggak jauh beda dengan orang-orang Melayu karena satu rumpun saya suka YouTube nih kejujuran kehilasan dan kebaikan orang-orang Indonesia ini saya senang sangat tengok nih Alhamdulillah salam serumpun Nusantara banyak sekali komentar-komentar positif disini guys dan hampir tidak ada komentar negatifnya karena mereka setidaknya istilahnya akan suka kepada hal positif beda halnya kalau kita tidak suka dengan hal positif pastinya kita akan suka kepada hal yang negatif seperti itu teman-teman sekalian dan semoga ini menambah wawasan kita semua ya termasuk saya dan juga teman-teman sekalian ya bahwasannya sedikit pandangan daripada anak-anak milenial yang ada di Indonesia tentang Malaysia yaitu Malaysia itu maju terus beragama orangnya ramah tamah sopan santun seperti itu dan sama juga orang Malaysia ketika kita lihat komennya orang Indonesia di mata mereka sama sopan santun ramah tamah taat beragama dan Masya Allah sangat-sangat bagus sekali ya jadi bisa dikatakan lah banyak masih kebaikan-kebaikan diantara kedua negara ini yang mungkin mereka yang suka negatif tidak tahu seperti itu guys jadi mending kita pilih kebaikan atau ketidakbaikan ataupun hal yang negatif jadi itu pilihan teman-teman sekalian mau baik atau tidak kalau saya sih pasti baik ya jadi istilahnya yang dipilih adalah kebaikan sehingga kita dampak positifnya ada bukan dampak negatif daripada ketidakbaikan itu sendiri oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai saya peminutudri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati